Dari Pilkada Serentak 2024, Bakal Calon Gubernur Banten periode 2024-2029 Ayrin Rahmi Diani mengembalikan formulir pendaftaran ke Markas Banteng pada Rabu sore. Ayrin siap berkolaborasi dengan seluruh unsur guna membangun Banten di masa depan. Kedatangan Bakal Calon Gubernur Banten periode 2024-2029 ke Markas Banteng disambut baik oleh Ketua DPD-PDIP, Ade Sumardi dan jajaran pengurus. Bakal Calon Gubernur Banten dari Partai Golkar, Ayrin Rahmi Diani menggelar komunikasi positif bersama Bakal Calon Wakil Gubernur Banten dari PDIP, Ade Sumardi. Ayrin sengaja menggunakan baju batik bercorak merah selaras dengan warna partai berlambang Banteng tersebut. Ayrin mengungkapkan dalam membangun Banten di masa depan perlu adanya kolaborasi dengan sejumlah unsur untuk memajukan masyarakat. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2045 saat ini tengah disusun dan akan menjadi pedoman para Gubernur Banten di masa depan. Ini adalah sebuah kontestasi tentunya, tapi sekali lagi, sebuah kontestasi namanya Pesta Demokrasi, Pesta Masyarakat. Tentunya masyarakat Banten sudah akan melintas dan memilih siapa yang terbaik. Dan saya selalu menginginkan bahwa sebetulnya Allah sudah tentu di siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi waktu gubernur. Saya, Ip Tia, saya bisa. Tapi sekali lagi, tidak mungkin pembangunan Banten itu akan disini. Dan harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama. Pembangunan Banten begitu luas, 4 kabupaten kota, jumlah kependesan pelurangan yang saja ada 1.552 desa pelurangan. Pengalaman saya di Tengah Selatan dengan jumlah yang hanya 7 kecamatan, 54 pelurangan yang sebagai delar baru saja dinaminanya sangat-sangat luar biasa. Jadi, mungkin yang butuh kebersamaan di dalam.